Ini undang-undang baru yang akan diterapkan bahwa siapapun yang menceramakan tentang khilafah bisa dipenggal, dipancung. Wah, ini undang-undang ini sangat tegas. Ya, saudara, bapak, ibu sekalian yang saya kasih di dalam Yesus, kita membaca ini sangat terhibur. Kenapa? Karena kita berharap pencerama-pencerama di Indonesia ini juga bisa terinspirasi dengan undang-undang yang baru, ingin diterapkan di Arab Saudi ini. Karena kalau kita melihat, saudara, di Indonesia masih banyak pencerama-pencerama yang menceramakan tentang khilafah-khilafah. Tentu kalau negara itu menjadi negara khilafah, berarti bukan berdasarkan Pancasila lagi. Itu sepemahaman saya. Khilafah-khilafah itu yang selalu didengang-dengungkan oleh beberapa pencerama. Padahal pencerama-pencerama ini, kebanyakan mereka sekolah dulunya di Maroko dan di Arab Saudi. Sedangkan, ya, Arab Saudi saja itu sangat menentang yang namanya khilafah. Sehingga, yang namanya putra makota, ya, mutra putra makota Arab Saudi itu ingin membuat, sudah membuat undang-undang baru dan tinggal penerapannya saja yang belum diterapkan. Tetapi, sudah ada wacana itu, saudara, ya. Saya akan bacakan di sini, dikatakan, ya, ya, dikatakan logika ini, Arab Saudi akan pancung kepala pendakwa sistem khilafah. Berdakwa sistem khilafah di Arab Saudi hukumannya pancung kepala tanpa pengadilan dan tanpa pengecualian. Wah, ini luar biasa, ini. Hukum pancung bagi pendakwa sistem khilafah di Arab Saudi karena dinilai menyebarkan kesesatan dan ancaman bagi raja. Wah, luar biasa. Pertama, itu yang menyebarkan paham khilafah bagi pemerintah Arab Saudi dianggap sesat, ya. Dan juga, itu mengancam, ya, kekuasaan raja, begitu. Ancaman bagi raja, ya. Luar biasa, ini. Pancung bagi pendakwa sistem khilafah dilakukan Arab Saudi adalah sikap tegas di dalam menjalankan patwa raja. Ya, jadi, raja, ya, sudah beri patwa, ya. Akan memancung mereka-mereka yang menceramakan tentang sistem khilafah luar biasa, ya. Ya, dikutip kata logika dari Saudi, ya, gazete putra makota bin Salman menegaskan raja memiliki kewenangan penuh mengeluarkan patwa akhir atau dekrit agama. Wah, dasyat, luar biasa, ya. Jadi, nggak main-main di Arab Saudi. Kalau ada pencerama-pencerama yang berani mengatakan kita jadikan negeri ini sistem khilafah. Ya, sudah ada ini regulasinya dibuat, ya. Sudah siap tinggal pelaksanaannya di pancung. Ya, luar biasa ini, ya. Kepada majalah Amerika The Atlantic, ya. Muhammad bin Salman menjelaskan, ya. Dewan patwa berfungsi sebagai penasihat raja. Mereka hanya memberi nasihat, tetapi patwa terakhir adalah ucapan raja, ujarnya. Dalam ajaran Islam, kata Muhammad, penguasa memiliki patwa terakhir. Semua melakukan sumpah kesetiaan, ya, atau bahaya, ya. Pada raja, atau penguasa, dan raja yang menentukan tegasnya. Termasuk patwa bagi pendakwa sistem khilafah. Raja sudah berpatwa pancung kepala bagi pendakwa menyebar sistem khilafah. Khilafah, tanpa pengadilan, ujarnya. Wah, tanpa pengadilan, saudara. Jadi, kalau ada di Arab Saudi, ya, yang menceramakan sistem khilafah, itu bisa dipancung tanpa pengadilan. Ini patwa, ya. Wah, luar biasa. Saya belum tahu apakah masih berani, ya, di Arab Saudi, orang-orang menceramakan tentang sistem khilafah. Dan kalaupun sudah ada yang berani, setelah ada patwa ini, apakah sudah ada eksekusinya? Saya tidak tahu hal itu. Saya hanya baca ini saja. Jadi, saudara, luar biasa. Yang saya herankan di Indonesia, ya. Di Indonesia masih banyak kelompok-kelompok tertentu yang memiliki satu pemahaman bahwa negara yang berdasarkan Pancasila ini harus dirubah menjadi negara khilafah, begitu. Nah, kelompok-kelompok ini masih berkeliaran di mana-mana dan mereka bercerama sesuka-suka mereka tetapi belum ada tindakan dari pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, yang saya paling heran lagi, padahal, ya, pencerama-pencerama ini kebanyakan dulu sekolahnya pasti di Arab sana atau di daerah-daerah sekitarnya seperti Maroko dan seterusnya. namun ketika mereka sampai di sini mereka mendengang-dengungkan untuk membentuk negara yang sistemnya khilafah atau mewacanakan sistem khilafah. Padahal Arab Saudi sendiri di tempat di mana dia dulu belajar itu sudah jelas melarang khilafah itu diterapkan di negara Arab Saudi. Sudah dikeluarkan padwanya oleh Raja. Dan para pencerama ini pasti yakin dengan yang namanya Rukun Islam itu, ya. Ya. Yang kelima adalah Nehaji bagi yang mampu. Kan Nehaji itu berarti kan mereka pergi ke Arab Saudi karena disanalah Mekah itu adanya. Di negara itulah Mekah itu adanya. Dan Mekah itu dikelola oleh negara Arab Saudi. Terus kalau mereka ya menggunakan ya yang namanya aturan-aturan Arab Saudi contohnya misalnya ya saudara mereka kan gak bisa terlepas dari budaya Arab Saudi ya. Sudah gak bisa terlepas. walaupun itu ajaran Islam oke is oke anyway no problem. Tetapi kan memang di Arab Saudi itu sudah menjadi budaya. Ya. Bahkan bukan hanya Islam saja. Orang yang bukan Islam juga biasa pakai kerudung, pakai gamis dan sebagainya dan sebagainya. Biasa. Itu no problem. Gak ada masalah. Karena memang disana sudah begitu cara berpakaian mereka. Nah. Artinya ya pencerama-pencerama ini sebenarnya mereka mengikuti banyak kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya Arab. Ya. karena memang kan Nabi mereka Muhammad SAW kan memang disana ya. Dilahirkan dan juga disanalah ya. Di dia besar dia berkembang dan sebagainya. Dan dia sampai menjadi penguasa ya. Jadi saya heran kenapa ya. Mereka-mereka yang ada di Indonesia tetap terus kekeh ingin mendirikan negara kilapa atau cerama-cerama yang berkaitan dengan sistem kilapa. Kalau sampai mereka ke Arab dan bercerama seperti itu mereka akan berhadapan dengan hukuman yang tadi ya. Hukuman pancung. oleh karena itu saya sangat kasih apa ya apresiasi atau saya sangat menghargai menghormati ya keputusan raja Arab Saudi yang melarang rakyatnya masyarakatnya untuk bercerama tentang sistem kilapa karena memang itu bisa memecah belah mereka di sana karena di sana juga kan walaupun sama-sama Islam itu ada perbedaan-perbedaan karena ada yang ini yang itu yang mengikut ini begitu ada perbedaan-perbedaan samalah di Kristen juga ada Pantai Kosta ada Katolik dan segala macam jadi kalau dibuat sistem itu tentu tidak semua ya mereka setuju gitu berarti terjadi perpecahan mungkin bisa pertumpahan darah ini mungkin yang diperhitungkan oleh raja untuk terbaik bagi masyarakatnya saya harap Indonesia juga bisa lebih tegas lagi ya melakukan tindakan kepada pencerama-pencerama yang selalu mendengang-dengungkan sistem kilafah ini oke mari kita berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia dibimbing Tuhan ada damai sejahtera ada sukacita dan dijauhkan dari marah bahaya malapetaka kami bersyukur Tuhan atas apa yang kau buat untuk Indonesia biarlah terus Indonesia dalam perlindungan penjagaanmu Tuhan jauhkan dari malapetaka marah bahaya jauhkan dari perpecahan biar kami semua bisa hidup rukun dan damai terima kasih Tuhan dalam Yesus yang kudus kami berdoa amin saya bersyukur ketemu Pak Udin karena Pak Udin adalah milik ya Allah milikmu ya Allah karena itu Tuhan selamatkan dia biar dia mengalami keberadaan Tuhan dengan utuh karena kami ini orang berdosa kami butuh pengampunan kami butuh penebusan ya Tuhan kuasamulah yang nyata lewat pengorbananmu Yesus kami menerima keselamatan Tuhan nyatakan kuasamu karena di dalam namamu ya Allah ada mujijat mujijat buka jalan dia biar menikmati keselamatan dan mengalami keselamatan karena di dalam namamu ada keselamatan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan dalam Yesus Tuhan saya percaya amin biar pelong pelong tenangan kan ya ya Allah karena mereka dagang jualan Tuhan aku buka jalan bagi mereka untuk dapat rejeki yang melimpah-limpah uang butuh dana tapi di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar ada jalan keluar terlebih terkhusus keselamatan mereka masa depan mereka karena mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan diri mereka sendiri kami tidak mungkin suci seperti Tuhan kami butuh anugrah butuh kasih karunia dari Tuhan Allah Yesus nyatakan kuasa selamat menikmati